Terima kasih 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 resepsi makanan, resepsi-resepsi, itu makanan selalu disimpan pada penangas. Itu adalah salah satu aplikasi dari gambar ini, bahwa makanan disimpan pada suhu 60 derajat Celcius. Kalau Ibu dan Bapak pergi ke restoran ayam goreng, Ibu dan Bapak perhatikan bahwa makanan itu atau ayam goreng tersebut disimpan di dalam box, ada lampunya, dan kalau kita tanya berapa suhu di dalamnya itu pasti di atas 70 derajat Celcius. Itu untuk mempertahankan suhu makanan selalu di atas 60 derajat. Atau kalau tidak kita dinginkan. Kalau kita lihat juga kalau misalnya kita pergi ke salah satu restoran, kemudian ada salad, ada sayuran, maka disimpan di permukaan es. Itu harapannya mencapai suhu di bawah 4 derajat Celcius. Begitu juga di supermarket, menyimpan makanan dalam pendingin. Bagaimana kalau daging itu disimpan beku atau kalau kita menyimpan dalam pembekuan atau freezer? Maka diharapkan Ibu-Ibu terutama sebelum kita memasukkan dalam freezer, kita pastikan dulu bahwa dagingnya akan kita masak setiap kita masak, misalnya saja 1 per 4 kilo ataupun berapa. Kita potong-potong sesuai dengan jumlah yang akan kita masak. Jadi kalau kita mau beli daging 1 kilo, jangan 1 kilo-1 kilonya kita masukkan dalam pembeku. Kalau kita akan memasak dia menjadi 2 atau 3 kali. Maka potong-potonglah daging sesuai dengan kebutuhan. Tetapi kalau memang kita ingin memasak daging 1 kilo, silakan langsung bekukan 1 kilo. Tapi jauh lebih baik kalau daging itu dipotong-potong kecil karena pembekuan akan relatif lebih cepat terjadi pada daging tersebut. Harapannya supaya kalau daging-daging tersebut dipotong-potong sebelum dibekukan pada saat kita mengambil daging, maka kalau itu dalam bentuk 1 kilo maka daging baru kita iris sesuai dengan kebutuhan, kemudian daging tersebut kita masukkan kembali ke pembeku atau freezer. Jadi harapannya untuk menghindarkan proses beku-cair beku yang berulang. Berdasarkan penelitian Ibu dan Bapak, karena proses beku-cair beku memang masih dibolehkan untuk daging utuh. Itu hanya maksimal 2 kali siklus. Artinya 1 siklus itu adalah beku-cair beku, kemudian cair lagi, beku lagi. Jadi beku-cair beku, kita bekukan, kemudian kita cairkan, kita bekukan. Nah ini tidak boleh lagi dibekukan. Jadi itu 2 kali siklus. Jadi 1 kali siklus itu adalah beku-cair. Itu 1 kali siklus. Kemudian kalau untuk daging giling, kalau di Eropa, itu hanya boleh beku-cair. Jadi hanya boleh 1 siklus. Jadi kalau daging giling diproduksi, langsung dibekukan, kemudian langsung dicairkan, tidak boleh lagi dibekukan. Karena akan percuma, karena kita tahu pada saat towing atau pencairan maka banyak jus daging yang keluar dari daging sehingga juga banyak vitamin dan mineral atau beberapa protein yang terlalut yang juga keluar dari daging tersebut. Kemudian tetap daging dalam kemasan. Dan kita tahu kalau daging disimpan beku, untuk freezer rumah tangga itu maksimal 6 bulan. Tapi kalau di industri itu boleh sampai 12-12 bulan, saya tidak menyarankan untuk industri jangan lebih dari 12 bulan. Ini adalah tantangan buat pengawas cash mafet bagaimana kita mengetahui bahwa daging beku itu tidak lebih dari 12 bulan. Kemudian cara mencairkan. Cara mencairkan intinya ada dua. Pertama kita simpan daging itu minimal 12 jam di kulkas. Atau kita rendam di daging masih dalam kemasan atau plastik dalam air. Atau bisa sebelum dibekukan daging itu sudah dipotong-potong sehingga bisa kita langsung rebus ataupun kita langsung blender. Misalnya untuk kalau kita membuat baso ataupun sosis. Kemudian untuk produk nugget itu harapannya dari beku bisa langsung digoreng. Jadi jangan dicairkan dulu karena ini akan sedikit berbeda pengalaman saya kalau nugget itu sempat mencair kemudian digoreng itu ke crispy. Kerenyahan dari nugget itu sedikit berbeda. Nah pada saat towing kadang kita temukan atau pada saat di supermarket juga kita temukan cairan merah seperti ini. Orang menyangka ini adalah darah. Jawaban saya bukan. Ini bukan darah. Ini adalah jus daging yang keluar dari daging pada saat towing. Cairan ini akan lebih banyak bila mana daging dibekukan secara lambat. Secara lambat karena terjadinya kristal es. Nah kalau kristal es itu memang sangat dihindarkan apalagi daging ayam. Karena akan banyak keluar jus ini dan akan membuat tampilan daging menjadi relatif buruk. Oleh sebab itu perlu diperhatikan kalau bisa daging itu dibukukan secara cepat terutama buat industri perunggasan yang memiliki rumah potong hewan unggas dan juga daging. Kalau kita mau menjual daging atau memproduksi daging yang berkualitas lakukan pembekuan dengan pembekuan cepat. Ya ini tadi saya katakan untuk daging tidak boleh dua kali siklus beku-cair beku. Sedangkan daging giling hanya sekali. Ibu dan Bapak bisa akses kalau memiliki unit usaha pangan. Apa yang harus kita lakukan di unit usaha pangan terkait dengan pandemi COVID ini. Ini secara garis besar sudah saya sampaikan di atas. Kalau mau lebih detail bisa diakses. Ini adalah pedoman yang dikeluarkan oleh WHO. Dan secara umum Ibu dan Bapak ini adalah juga ada empat hal kunci keamanan pangan yang dikeluarkan oleh FDA terkait dengan bagaimana kita menangani dan mempersiapkan pangan asal hewan. Yang pertama adalah cuci tangan. Menggunakan pakaian dan wadah yang bersih. Kemudian bila mana ada luka di tangan maka sebaiknya ditutup dengan plaster yang kedap air. Menghindari bersih dan batuk langsung di depan makanan. Usahakan ruang tempat mengolah makanan. Terutama dabur itu bebas dari insekta maupun radensia. Dan selalu dalam keadaan bersih. Gunakan peralatan yang bersih dan kering. Untuk mengolah atau mempersiapkan dan memasak makanan. Ini adalah empat langkah keamanan pangan yang harus kita ingat. Clean tadi. Bersihkan tangan kita, pakaian kita. Separate, kita pisahkan antara daging dan makanan lain. Kemudian yang matang dengan yang mentah. Kemudian cook, masaklah dengan sempurna. Alhamdulillah kalau untuk kuliner Indonesia pasti sempurna. Kemudian kalau tidak dimasak, kita dinginkan, bisa didinginkan, bisa dibekukan. Demikian Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf gambar ini membuat saya lapar di tengah-tengah puasa. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan mudah-mudahan ini dapat dipahami. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Baik, terima kasih Dr. Denny. Luar biasa. Ini kalau pembicara yang sudah pengalaman yang luar biasa ini kayak gini. Efisien banget menggunakan waktunya ini. Tepat saya hitung ini Dr. Denny. Presentasinya 45 menit pas dok. 48 menit, sorry. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk ke sesi diskusi ya dok ya. Ini saya minta teman-teman yang hadir ini bisa absen nggak dari daerah mana saja nih. Ini saya lihat ada dari Kediri, Blitar, Tenggarong, Kalimantan Timur. Tenggarong tuh Kalimantan mana ya? Tentu Timur kali ya. Terus ada di Pablan. Pablan itu mana ya? Jakarta kali ya. Saya persilakan teman-teman yang baru hadir. Pak dokter. Dari mana dokter? Ketimur. Timur, Timur, Timur. Ini masalahnya banyak yang absen tapi belum menunjukkan dari daerah mana. Cuma hadir angkat tangan, hadir angkat tangan gitu aja. Jadi makanya saya nggak informasi dari Cipanas ada. Panas kayaknya bukan dari Timur ya. Tapi mestinya kalau dari namanya sih ada. Kalau dari namanya. Cuma ini ngomongnya cuma hadir. Karena ada kolega yang di FKH Undana. Mestinya ada. Tapi mungkin malu-malu untuk ngomong. Saya baru menyadari nih. Ternyata memang benar tadi yang dokter Denny sampaikan. Ternyata bahan pangan asal hewan ini cuma satu-satunya bahan pangan yang bisa menularkan penyakit dari asalnya ya. Saya juga baru nyadari nih ternyata. Makanya kenapa Eropa misalnya itu menekankan yang menangani dan menjadi tanggung jawab pangan asal hewan itu adalah dokter hewan. Jadi kalau di istilahnya kalau kita adalah kementerian kesehatan itu yang mengurusi pangan asal hewan itu adalah dokter hewan. Dan di Jerman sendiri karena saya waktu itu sempat selalu ikut setiap tahun dalam kegiatan ada istilahnya di sana adalah seperti PDHI adalah kalau di sana adalah perhimpunan dokter hewan Jerman. itu ada bagiannya sama seperti kita ONT ada Askesma Fetty. Tapi di sana spesifik namanya adalah dokter hewan pangan asal hewan. Atau igina pangan. Berarti PDHC di sana ya. Perhimpunan dokter hewan Jerman. Tadi saya menarik saya catat dok. Kalau di Amerika katanya standarnya cuci tangan itu dua kali nyanyi happy birthday. Kalau di Indonesia pakai lagu apa dok? Nah ini perlu kita cari nih Pak Dokter Bledi nih. Saya tadi itu ketika dengan ngomong begitu saya nyoba nyanyi. Saya nyoba nyanyi dong. Kayaknya yang cocok itu nyanyi lagu potong bebek angsa. Wah itu sadis itu. Ini saya hitung 25 detik. Kalau bisa kita sosialisasikan di Halofet. Potong bebek angsa. Tapi apa semua orang bisa nyanyi itu. Anak milenial tahu gak? Itu masalahnya. Itu mungkin umur kita itu Pak Dedi. Dokter. Satu lagi yang saya catat ini. Masa penyimpanan pangan tadi dok. Dari mulai daging segar, sosis segar. Tapi kayaknya ada juga masa penyimpanan yang bisa jauh lebih cepat dari situ dok. Untuk bisa yang beresiko. Yaitu menyimpan sosis yang dibalut tepung setelah. Digoreng setelah maghrib di atas meja dikasih tulisan selamat menikmati. Itu kayaknya gak sampai satu hari hilang itu dok. Itu paling lima menit sudah hilang itu. Betul pasti hilang. Apalagi sosis di atas meja lima menit juga hilang. Baik kita langsung diskusi ke tanya jawab ya dok ya. Kita ini sudah banyak pertanyaan yang ngerti. Jadi saya persilahkan teman-teman yang masih ingin bertanya. Langsung saja tuliskan di chatnya. Saya akan pandu ya. Yang pertama ini dari dokter Monica Andriani. Saya gak tahu dari mana asalnya. Tapi kalau lihat dari namanya. Kenal ya? Kenal. Wah luar biasa. Dok bertanya. Apakah keberadaan NKV pada unit usaha ini bisa menjadi jaminan keamanan pangan yang dihasilkan dari unit itu? Langsung dijawab nih dok. Langsung. Ya definitely yes. Pemerintah sudah mengembangkan jaminan keamanan produk hewan melalui nomor kontrol veteriner yang sudah dirintis 20 tahun yang lalu lah. Sejak berdirinya Direkturat Kesma Fed tahun 2002. Itu NKV mulai didengungkan. Dan sekarang Direkturat Kesma Fed terus mendorong adanya atau sertifikasi NKV untuk unit usaha produk hewan. Termasuk sekarang ini yang menjadi booming adalah sarang burung walet. Jadi jelas. Nah NKV yang baru ada. Ini Pak Dr. Deddy, Ibu dan Bapak. Tahun ini Alhamdulillah bulan lalu fermentan NKV yang baru sudah terbit. Dan kita tahu agak sedikit berbeda dengan NKV sebelumnya. Karena kalau kita pahami atau kalau kita lihat checklist ataupun cara penilaian NKV. NKV itu menilai bukan hanya higiene sanitasi tetapi kita juga menilai kesejahteraan hewan. Dan yang tidak ada di pangan yang lain adalah biosekurity dan tadi kesejahteraan hewan. Kemudian juga kehalalan. Jadi intinya higiene sanitasi kemudian untuk produk atau unit usaha produk hewan yang masih ada hewan hidupnya seperti di rumah potong hewan, kemudian di peternakan unggas petelur, kemudian di mana seperti sarang burung walet. Maka ada prinsip-prinsip kesejahteraan hewan yang harus diterapkan. Kemudian tentu saja ada biosekurity yang tidak dimiliki oleh prerequisite programs atau penilaian persyaratan dasar untuk pangan yang lain. Itu bedanya karena tadi ditekankan lagi oleh Pak Dr. Deddy bahwa pangan asal hewan dapat membawa penyakit dari hewannya. Oleh sebab itu biosekurity penting. Baik, terima kasih. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini Dr. Monika masih satu lagi pertanyaan dok. Bagaimana menjelaskan data hasil uji bahwa suatu produk dari unit usaha ber-NKV ternyata hasil BMCM-nya tidak berbeda dengan unit usaha yang tidak ber-NKV? Ya, ini yang kita sulit masih mengatakan banyak pertanyaan. Apa sih bedanya produk yang berasal dari unit usaha pangan yang ber-NKV dengan ber-NKV? Kan tidak ada bedanya. Begitu juga dari laboratorium. Karena laboratorium itu kan tidak dilakukan setiap hari. Tetapi kalau itu dilakukan setiap hari kita bisa melihat bedanya. Oke, ya. Jadi Dr. Monika, data itu tidak bisa satu kali ya. Jadi harus beberapa data supaya kita bisa. Kalau misalnya saja seperti unit usaha yang menerapkan sistem jaminan keamanan pangan misalnya HACCP, itu mereka tiap hari melakukan pengujian produk di laboratorium internal. Nah, itu bisa kita telusuri. Dan kalau kita cek data dari dua unit usaha pasti akan berbeda. Saya yakin. Oke, oke. Intinya adalah yang kita harapkan kalau NKV itu adalah bukti, bukti jaminan bahwa unit usaha itu diawasi pemerintah. Itu intinya. NKV, ya. Untuk keamanan konsumen ya, dok ya? Betul. Dan juga tentu saja untuk keamanan lingkungan. Oke, siap. Oke, terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Ini berasal dari Dr. Joko Pamungkas. Wah, ngari juga nama ini. Ini saya ingin. Dari Bogor. Untuk daging ayam, saya penyuka bagian dada. Bagaimana membedakan daging ayam yang sudah masak berasal dari bangkei dan ayam potong yang sehat. Untuk yang sudah dimasak, dok. Ya, seperti saya sampaikan tadi, mohon maaf Pak Dokter, kalau sudah dimasak sulit, apalagi sudah dibumbui. Makanya banyak, ya kebetulan 10 tahun yang lalu saya membimbing mahasiswa S3 yang melakukan pelitian di ayam tiran. Dan kebetulan alhamdulillah dia bisa memasuki komunitas ayam tiran. Dan itu ternyata mereka mengeluarkan ayam tiran selain dalam bentuk karkas dalam karung, juga langsung diolah dengan menggunakan bumbu. Jadi kalau sudah dibumbui sulit. Saya lihat di video, dan ini saya juga buktikan sih di rumah. Kalau ayam tiran, itu ayam potongannya walaupun sudah digoreng, saya kasih ke kucing saya. Dia nggak mau makan. Tapi ini belum bisa dikatakan ilmiah, tetapi saya membaca atau melihat di video, ternyata kalau kucing itu, kalau dikasih daging ayam tiran, itu nggak mau makan. Jadi, kan kebetulan di rumah Pak Dokter Jokopan Musa, senyal dua kucing itu, coba aja beli ayam tiran sama yang tidak ayam tiran. Bisa nggak dok, ini dijadikan standar untuk menguji? Nah ini harus-harus kita ujikan dulu secara ilmiah, Pak. Jadi saya nggak berani mengatakan. Karena kan kalau di negara-negara malci itu, mereka sudah melatih hewan untuk mendeteksi bangkai kan ya. Betul. Berarti mestinya bisa dia dilatihkan ya. Bisa. Bisa. Untuk kucing juga bisa dok dilatihkan menjadi pendeteksi bangkai? Nah ini saya nggak tahu nih. Oke. Karena tanya-tanya kucing. Banyakannya yang menggunakan itu anjing ya. Iya, iya. Ini yang sangat bagus. Ini adalah benar-benar biosensor, Pak. Iya, iya. Oke, tapi ini mungkin jadi ide untuk teman-teman pecinta kucing, praktisi kucing. Untuk melakukan penelitian, melatih kucing menjadi detektor bangkai gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Barangkali Dr. Petra Yuda, Pak Belan. Nah, Pak Belan ini mana ya? Jakarta mungkin ya. Salah satu bahaya keamanan pangan adalah metal. Sehingga biasanya menerapkan CCP pada metal detektor. Untuk metal detektor sendiri memiliki batas yang dapat dideteksi misalnya FE, 3 mm. Yang saya tanyakan, batas cemaran logam dalam daging yang dapat diterapkan berapa, dok? Ya, kalau cemaran logam di dalam isi daging ataupun makanan lain itu tidak dapat dideteksi. Yang metal detektor itu kalau ditemukan potongan-potongan logam yang secara fisik mungkin tidak terlihat oleh kasat mata. Tapi kalau yang tidak terlihat oleh kasat mata itu harus uji laboratorium. Itu ada uji kandungan dari logam berat. Jadi kalau yang kita lakukan terutama untuk produk-produk yang diutamakan metal detektor itu adalah produk potongan daging. Contohnya yang paling utama kalau diwajibkan di Eropa itu adalah daging giling. Itu harus menggunakan metal detektor yang dapat mendeteksi minimum yang paling kecil yang bisa dideteksi pada saat itu. Metal yang dapat dideteksi dengan alat pendeteksi metal. Jadi memang penting Pak ternyata ada kadang-kadang ada tanda petik ya kesengajaan industri waktu saya pernah kuliah di sana untuk mendambahkan berat. Jadi memasukkan bukan potongan logam tapi kadang juga ada seperti baut atau mur yang dimasukkan ke dalam bagian tengah. Dan pernah saya membaca di berita di sana itu ada potongan cutter Pak di dalam daging giling dan itu alhamdulillah teruji. Di telusuri setelah ditelusuri itu ternyata ada penggunaan cutter di selama proses. Untuk misalnya saat itu cutter itu digunakan untuk memotong plastik ataupun dus gitu. Jadi metal detektor ini memang hanya untuk mendeteksi yang bentuk fisikli. Tidak ada ya, fisikli. Oke, sebelum kita lanjutkan dok saya ingin menyapa beberapa dokter yang sudah menunjukkan asalnya ini. Dokter Duwida Agustina dari Cipanas, apa kabar? Terus ada dokter Yuni Sulistiawati Kediri. Nah ini mau angkat-angkat. Dokter Gunawan Nanang Dibasuki, Tenggarong, Kalimantan Timur. Nah dokter Richard Situmorang, ini Sumatera mesti, tapi enggak tahu dari mana ini. Nah terus kemudian dari Malang, dokter Aris Wahyudi. Wah itu yang punya rumah potong itu. Nah ini Ternate dok, ada dokter Fauzia Istanti, Ternate. Oh iya. Biasa. Ya dokter Jerman. Oh Jerman. Berarti ikut BTHC tadi ya. Dokter Lukman Dewi Arianto, Bandung. Dokter Adit Putra Tama, Manadu. Dokter Riko Syahbuka, Lipu. Nah ada dokter Richard, ini Kalimantan Utara ternyata dok. Wow. Dokter Seta, Jakarta Selatan. Dokter Subur, Bojongkulur. Bojongkulur itu mana saya juga enggak tahu. Indonesia kali ya. Bandung Barat, Sumatera Barat, Banjarmasin, Bogor. Wah Simahi, Manadu. Ada yang ketimur ya, Bali enggak ada. Bali mungkin kelewatan tadi. Ternate tadi sudah ada. Merauke. Merauke, Gurun Talu. Gurun Talu, Makassar. Batu, Adam Batu. Batu pakai M ya, depannya. Tentu. Tetangganya Pak Dokter ya. Kayaknya begitu. Pak Lopo, Maluku Utara. Mana lagi ini ya. Sumatera Barat, Batu Sangkar, Riau. Terlalu banyak dok. Kalau mau sebutkan saya itu satu ya. Ada lima ratus lima ratus lima ratus satu orang. Tapi kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya. Kita sambil menyapa teman-teman yang lain. Oke. Masih Dokter Monika lagi. Belum puas tadi kayaknya. Dok, untuk golongan bakteri PPC tadi. Untuk bakteri Clostridium space SP. Berarti apakah tidak bisa dideteksi. Atau tidak ditemukan pada produk hewan yang tidak divakum. Bisa. Tapi dia tidak bisa terdeteksi kalau dia tidak divakum. Jadi kalau di ini bisa. Dan itu tidak membahayakan kesehatan ini. Hanya membuat pengaruh buruk pada. Daging yang divakum. Karena dia akan berkembang dan menghasilkan gas. Kalau yang tidak divakum. Dia tidak akan tumbuh tetap dalam bentuk spora. Jadi tidak ada masalah. Pun kalau kemakan juga tidak apa-apa. Oke. Clostridium ini kalau pada sapi kan dia menyebabkan tetanus ya dok. Tapi kalau pada manusia ini tidak ya di daging ya. Yang kebetulan yang PPC ini tidak patogen. Oke oke. Baik. Oke kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Dr. Saptina Aryani. Mohon info zat pewarna yang aman untuk cap daging. Dan idealnya di bagian mana capnya? Ya ini sebenarnya Direkturat Kesma Fed nanti tanya ke Bu. Saya tadi Bu Adokter Dedi mengatakan Bu Dokter Serta. Bisa ditanyakan ke Direkturat Kesma Fed itu ada pedobannya terkait dengan dipermentan tersebut. Terkait dengan jenis capnya. Dan bagian capnya tentu saja pada otot-otot yang besar. Misalnya paha. Dan kalau bisa sebanyak mungkin. Karena cap yang disampaikan oleh Direkturat Kesma Fed ini masuk food grade. Apa ada maksimal jumlah capnya dok? Enggak, enggak ada. Biasanya pada potongan-potongan besar gelondongan. Kecuali kalau dia dari rumah potong hewan keluar dalam bentuk daging giling. Karena di sini enggak ada jadi enggak dicap. Oke oke. Tapi jangan sampai semuanya dicap gitu ya nanti. Oh iya nanti harus. Biasanya pada apa namanya paha. Kemudian pada daerah apa namanya rusuk. Terus kaki depan. Oke. Kalau ingin tahu nomor handphonenya dokter septa. Seperti yang disebutkan dokter ini tadi. Silahkan tanya ke Panitia K. Halofet. Ada budak pertanyaan dari Direkturat Kesma Fed itu. Direkturat Kesma Fed. Ada di sini dulu dok. Saya lihat ada namanya. Ada yang tadi sebut. Ya oke. Kita lanjut ya pertanyaan berikutnya. Dok. Daging dengan kemasan menggelembung. Apakah masih aman untuk dikonsumsi? Aman. Aman. Tetapi memang tidak baik untuk di. Sebagai kualitas dia tidak baik. Karena pasti jorok sama potong hewannya. Oke. Selama dimasak ya dok? Ya. Terkait dengan unsuitability for human consumption. Jadi memang kalau kita lihat di kodex ibu dan bapak. Pangan itu adalah harus safe for human consumption. Artinya dia aman untuk dikonsumsi. Dan suitable for human consumption. Ini yang sedikit juga agak. Mungkin juga dulu saya bertanya-tanya. Di Eropa itu. Untuk daging yang memiliki pH yang tidak sesuai dengan normal. Itu dikategorikan sebagai unsuitable. Dan tidak boleh dijual untuk konsumsi makanan. Dan itu harus langsung dijadikan untuk pet food. Padahal pH-nya misalnya saja DFD. Atau dark, warm, and dry. Atau pale soft and exudative. Itu tidak boleh dilempar ke pasar untuk konsumsi. Karena itu tidak layak. Termasuk juga kan jeroan di Eropa itu unsuitable for human consumption. Oke. Kalau bahasa kita mungkin pantes atau tidak pantes gitu ya. Jadi aman tapi tidak pantes gitu. Iya. Kira-kira gitu. Oke. Terima kasih. Dr. Satina mudah-mudahan bisa memahami. Kita lanjutkan dok. Dok, pertanyaan berikutnya. Melutah dokter. Wah luar biasa. Luar biasa perkanyaan ini. Mungkin maksudnya minta dikirim minat. Apa gitu loh mungkin dok. Oh yaudah. Terima kasih. Apa komentarnya gitu. Mau dibagi-bagi. Puasa-puasa bu. Nanti dikirim dari susunya dokter Deddy. Oke. Saya kirim virtualnya nanti fotonya, gambarnya. Oke. Kita lanjutkan ya pertanyaan berikutnya ya. Dari dokter Adila Nutriana. Izin bertanya. Berapa lama masa simpan daging ayam atau daging yang sudah diungkep? Setengah martang bisa disimpan di dalam kulkas. Daging yang unkep itu disimpan di kulkas berapa lama? Baik. Harapannya sebelum dimisimpan di kulkas daging itu sudah relatif dingin suhunya. Jadi tidak terlalu panas. Kemudian tertutup. Itu maksimum 5 hari sampai 7 hari. Tergantung. Tapi bisa yang ada yang melaporkan bisa sampai 10 hari Pak. Karena bumbu unkepan itu luar biasa. Karena kita tahu bumbu Indonesia itu bersifat antimikrob. Atau antimikterial. Oke oke. Termato apa? Menggorengannya kurkuma, kunyit segala macam itu ya? Iya. Kunyit, putih. Iya. Tetapi tadi itu dok. Kalau sudah berbentuk unkep. Dan sudah digoreng di atas meja. Nggak bisa sampai 5 hari dok itu. Iya betul. Oke ya. Kayaknya masih banyak pertanyaan ini. Saya kok khawatir waktu kita nggak cukup sampai jam 12. Tapi nggak apa-apa. Kita ikuti terus ya. Iya. Bisa ditanya. Halo Kat. Nah ini dokter Mira Fatmawati. Apa kabar Bu Dokter? Wong Batu ini dok. J. Batu itu pakai M ya? Bukan pakai B. Iya. Saya jadi kangen sama jemblem. Bagaimana persiapan pemotongan hewan saat idola ad-hadok tahun ini? Iya. Ibu dokter Mira ini juga sudah menjadi perhatian Direkturat Kesmafet. Kebetulan minggu lalu Direkturat rapat terkait dengan... Nanti bisa ditanyakan di sini juga pasti ada dokter Ira di sini. Bisa ditanyakan. Intinya harapan kita adalah bahwa dalam masa pandemi COVID ini saya juga nggak tahu Juli itu apakah masih ada. Tapi yang jelas protokol kesehatan seperti jaga jarak, kemudian menggunakan APD itu penting. Dan ini yang memang yang harus kita harapkan Pak Dokter. Harapannya pemotongan hewan kurban itu dilakukan di rumah potong hewan dan kita memanfaatkan 3 hari tasrik plus hari H. Jadi ada 4. Bisa didistribusikan dalam keempat hari itu dan dilakukan pemotongan di rumah potong hewan. Atau, jadi kemarin juga informasi dari Pak Dokter Supratikno. Beliau mengusulkan bahwa juga selain ada rumah potong hewan kan kita punya, tanda petik ya, tempat pemotongan hewan yang jauh lebih baik dan memiliki fasilitas dibandingkan kayak di mesjut ataupun di lapangan. Sehingga itu bisa dimanfaatkan dan juga karena Pak Dokter Supratikno ini banyak berkomunikasi, dengan, jadi di Indonesia sudah terbentuk asosiasi Juliha, Juru Sembeli Halal. Mereka akan membuat semacam shelter atau tempat pemotongan hewan kurban. Dan saya yakin kalau Juliha yang buat pasti jauh lebih baik daripada yang tidak Juliha. Jadi itu sudah dibuat dan akan pedomannya insya Allah bulan depan insya Allah keluar. Memang harapannya kita dorong dalam kondisi ini pemotongan di rumah potong hewan. Dan tentu saja sekarang mahasiswa kedokteran hewan tidak dapat ikut membantu karena mereka sekarang di rumah. Jadi tidak ada lagi mungkin tahun ini program kegiatan bersama dengan mahasiswa-mahasiswa kedokteran hewan. Tapi Pak Dokter Deddy saya usul ke Direkturat Kesma Fed supaya mengaktifkan PDHI. Karena kalau PDHI kan bisa diaktifkan di setiap daerah apalagi ada berapa ribu orang yang juga turut kiprah kita di idola adha untuk dapat menjamin potongan hewan kurban yang halalan atau iban. Harapannya begitu Pak Dokter Deddy. Semoga ini juga... Ya sebagian informasi dok. Dokter Mira ini adalah staf pengajar di Fakultas Kedokteran Hewan Brawijaya. Yang tahun lalu menginisiasi database untuk data kurban di lapangan. Terutama Jawa Timur dan ini menjadi data acuan di Indonesia dok. Nah tahun lalu kita menyebarkan form, Google form untuk anggota PDHI seluruh Indonesia. Dan kalau nggak salah waktu itu kita mempunyai data kurang lebih ada 9.700 dokter hewan. yang terlibat tahun lalu, tahun lalu yang terdata. Nah kalau misalnya tahun ini diaktifkan semuanya alhamdulillah Pak. Maksud saya yang 9.000 itu adalah dokter hewan yang secara aktif melaporkan kegiatan aktivitas dia kurban. Tahun lalu dok. Nah ini inisiatornya dokter Mira ini. Ini inisiator database dokter Mira ini luar biasa. Boleh langkah itu Pak dokter. Jadi ya ya ya. Oke siap dokter Mira ya. Siap mudah-mudahan ada Pak dokter Munawaroh juga yang mendengarkan ini. Sehingga ini menjadi perhatian dari PBPDHI. Ada ya ya. Kanang-kanangnya dan ONT-ONT-nya. Ya dokter Mira nanti mudah-mudahan tahun ini kita bisa bikin format database yang lebih rapi insyaallah. Alhamdulillah. Terima kasih Bu dokter Mira. Baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dok. Dari dokter Seta. Nah ini orang ini. Ini keluar ini. Menanggapi dokter Monica Andriani yakinkan petugas pengambil sampel dan cara pengambilan sampel benar dan uji dari lab yang terakreditasi agar hasil ujinya valid. Ya dokter Monica ya. Sudah langsung dijawab langsung to the point ini sama penguasa jabatnya. Oke pertanyaan berikutnya. Bu Sari. Selain kedokteran hewan Jakarta. Wah apa ini. Bu Sari umum. Ini nama tempat atau apa ya. Bagaimana cara menyimpan sisa daging kornet dalam kemasan kaleng? Ya yang dianjurkan adalah kalau bisa kalau misalnya tutup kalengnya sudah terbuka itu ditutup kembali dengan aluminium foil. Ya dan kalau sudah terbuka sebaiknya tidak lebih dari satu minggu. Dan pastikan tetap tertutup. Ya kalau kalengnya memang sebaiknya tetap ditutup dengan aluminium foil. Oke oke. Oh Bu Sari ini bukan dokter hewan ini dok. Ya maksudnya. Ya apa-apa. Ya baik. Ya jadi gitu ya aluminium foil. Dan tapi ada syaratnya aluminium foil miliknya sendiri. Bukan milik tetangga. Ya oke. Kita lanjutkan ya dok ya. Pertanyaan berikutnya. Dari dokter Anizar di Bogor. Bolehkah daging ayam, daging atau ayam beku dipasarkan di pasar tradisional. Mengingat perdagang tidak punya pendingin. Ya sebenarnya boleh Pak. Ini yang ditakutan. Ya sampai di pasar kalau tidak membuka pendingin kan pasti mencair ya. Tapi kan daging ayam itu tetap dalam keadaan dingin. Minimal kalau misalnya punya pendingin ya tetap harus pendingin. Jadi gak apa-apa. Kebanyakan juga mohon maaf yang kita tahu juga. Kalau daging-daging yang segar di pasar kalau dia impor tetap dari dalam keadaan beku. Jadi di pasar dijual sebagai daging segar. Daging segar. Oke oke. Jadi gak apa-apa. Kita lanjutkan berikutnya. Pertanyaan maaf maaf maaf. Kalau kita bicara daging segar. Itu adalah sebenarnya kalau daging segar itu adalah daging yang dingin. Dan daging yang beku. Fresh. Jadi jangan dianggap bahwa daging yang baru dipotong itu segar. Itu adalah hot karkas atau hot meat. Jadi masih panas ya. Dan itu sangat riskan terhadap pertumbuhan bakteri sebenarnya. Oke. Jadi mungkin bagusnya memang disarankan yang dijual yang dingin ya. Iya. Itu yang harus ke depan harus kita lakukan. Kenapa pedagang ikan bisa menjual ikan dalam keadaan dingin. Pada beberapa pasar modern yang ada di Jabodetabek misalnya. Ini kadang-kadang menjadi pertanyaan saya Pak Dokter. Ibu belanja di supermarket. Dia tidak menolak membeli daging di pendingin. Tapi begitu di pasar dia menolak daging yang dingin. Oke. Itu pertanyaan itu. Jadi behaviornya atau perilakunya berbeda ternyata ya. Iya. Oke terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya ya. Masih kita harus ngejar pertanyaan banyak masih dok ini. Wah mahasiswa semesta juga. Iya. Dok apakah keuntungan dan kelebihan dari daging yang digantung? Baik. Daging yang digantung kelebihannya dia meniriskan. Ya sisa-sisa darah yang mungkin ada di permukaan daging. Atau meniriskan. Arti mengeringkan. Dan juga kalau dari segi mikroanatominya. Kalau terjadi rigor, maka rigor itu tidak akan membuat pemendekan otot yang sangat hebat. Dengan cara digantung, suspend, ini maka rigor dapat mengurangi efek pengerutan daging yang hebat. Gitu. Oke ya. Ingat-ingat ya itu. Kalau di daging namanya rigor ya dok ya. Iya. Kalau di pasar Bogor namanya batagor. Masih-masih nanti masih 6 jam lagi untuk berbuka. Kita lanjutkan pertanyaan. Dokter Isnanto Singkawang. Singkawang ini di Sumatera. Di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Apakah penggunaan kristal siolet pada tinta daging bisa diganti dengan perwarna lain yang aman? Sementara masih itu saya kurang tahu perlu ada penelitian ini. Tapi itu yang disampaikan oleh pemerintah. Oh gitu ya. Iya. Oke. Langsung aja ya. Ini saya ingin menyapa dulu dok. Tadi dokter ini. Yang pake tinta bolpen ya. Tinta bolpen nggak boleh ya. Jangan. Apalagi tinta speeder board marker ya nggak boleh. Iya. Tolong jangan. Oke saya ingin menyapa dulu dok ini dokter Zain Jessica Konda Malik dari Kupang. Wow. Oh kan dari timur juga ada dok dari Kupang. Kupang ini NTT ini. Ada ternyata. Ternyata NTT. NTT dokter Zain Jessica Konda Malik. Oke kita pertanyaan berikutnya ya. Dokter Tony Ibowo. Saya mau tanya bagaimana cara mengecek atau membedakan daging yang mengandung residu antibiotik setelah atau sebelum dibekukan. Dari Ngawi dok ini. Ya. Mohon maaf dokter residu antibiotik hanya bisa diuji dengan laboratorium. Jadi secara kasat mata atau penciuman tidak bisa. Jadi harus laboratorium. Sehebat-hebatnya hati ahli daging juga tidak bisa melihat adanya residu antibiotik. Kecuali yang memeriksa itu adalah yang memberikan antibiotik tadi dok. Nah itu. Untuk memastikan supaya dia kelihatan sakti gitu maksudnya dok. Ya ini ini dari kehatian kita dan tantangan dunia ini. Iya ya. Oke dok dari Rini Singel. Oh ini dari Pulau Si Selatan. Pulau Si Selatan. Cara yang digunakan untuk mengetahui daging disebut sudah melalui dua kali cair beku. Ya ini pernah diteliti 20 tahun yang lalu ada jurnalnya daging yang melewati dua kali cair beku itu diuji salah satu enzim yang ada di dalam daging karena dia akan hilang bersama drips yang keluar dari daging. Saya mohon maaf saya agak lupa nama enzimnya dan itu diuji. Dan ini menjadi salah satu indikator ataupun pengujian di Eropa atau di Jerman terutama. Terutama untuk daging giling. Nah yang saya usulkan ini Ibu dan Bapak terutama yang mengawasi cold storage untuk daging-daging beku. Jadi kalau daging beku, daging beku itu kalau kita lihat Ibu dan Bapak bahwa selama pembekuan pun ternyata terjadi proses oksidasi pada asam lemak. Dan ini bisa kita buktikan berdasarkan beberapa jurnal ilmiah bahwa daging yang melebihi masa simpan itu memiliki tingkat oksidasi lemak yang tinggi. Jadi saya sudah sampaikan ke teman-temannya Bu Dr. Monika, harapannya atau juga teman-teman Bu Dr. Septa, supaya ini mulai diuji-cobakan di Indonesia untuk melihat apakah daging yang dijual itu, terutama daging beku sudah melebihi masa kadar luarsa. Karena daging beku secara kasat mata itu masih terlihat baik, tetapi sebenarnya dia sudah mengalami oksidasi lemak yang relatif tinggi. Buat kesehatan tidak masalah, tapi buat cita rasa sedikit mempengaruhi, tapi kalau dibasak dengan bumbu, tidak terpengaruhi. Nah, kalau istilahnya di luar, daging-daging yang sudah mengalami oksidasi lemak yang relatif tinggi, itu dikenal dengan cita rasa warmed over flavor atau rasa busuk atau tengik ya, warmed over flavor atau disebut sebagai WOF. Oke dok, terima kasih atas penjelasannya. Kita masih melihat yang lain ini, Dr. Dian Anggrini di Bandung. Bagaimana pendapat dokter mengenai penambahan jeruk nipis bersama daging untuk disimpan di dalam freezer? Banyak di YouTube ini dok. Ya, tidak ada masalah menurut saya. Ya, bahkan dalam marinasi itu kan kadang-kadang juga digunakan asam, kemudian jeruk, bahkan ada yang menggunakan wine, itu tidak ada masalah. Berarti itu termasuk marinasi ya itu ya? Yang jeruk tadi ya? Ya. Oke, baik terima kasih. Termasuk ungkep jeruk kali ya? Ya. Kalau nggak pakai jeruk ini pakai cuka juga boleh. Juga boleh, oke. Lanjut dok. Daging dari sapi ambruk yang sudah diinfus. Kenapa dagingnya lembek dan mudah busuk? Waduh, ini mohon maaf saya tidak bisa jawab. Ini Pak Dokter Dedi nih. Saya belum pernah mendengarkan sapi ambruk diinfus terus dipotong gitu ya maksudnya ya? Ini Pak Dokter Dediah lah pengjawab lah. Jadi biasanya kan kadang-kadang kalau sapi ambruk teman-teman menginfus. Setelah itu, setelah nggak ada perkembangan, ya sudah lah akhir. Terus dipotong begitu. Jadi sebetulnya penjelasannya begini. Kalau saya boleh membantu jawab dok ya? Ya. Jadi sebetulnya bukan lembek ya, karena kan infus itu tidak langsung menyebar kemana-mana. Dia pasti akan dipusatkan di vena dulu, jugularis, dan kemudian mungkin akan ada merembes ke beberapa tempat di situ. Otomatis ketika dikasih cairan tambahan, ya kadar air dagingnya akan bertambah otomatis. Dan itu yang mungkin kita sebut dengan lembek dan mudah busuk. Tapi kalau kenapa mudah busuk, Dokter Dediah yang lebih tahu. Oke, secara umum. Kalau hewan sakit dipotong, hewan sakit, lemah, stres, terutama sapi, kalau dipotong, maka cadangan glikogennya rendah. Saya yakin bahwa kalau sapi rubuh itu glikogennya juga rendah di otot. Sehingga pada saat hewan itu dipotong, maka penurunan pH-nya tidak normal. Dia tidak akan sempurna. Penurunan pH-nya hanya sedikit, karena memang cadangan glikogen di otot yang diubah menjadi asam laktat, itu sangat sedikit, sehingga akumulasi asam laktat di otot juga sedikit. Sehingga dia hanya mampu menurunkan sedikit pH dari otot, dan otot itu tetap di atas 6,0. Dan dikenal secara umum dalam ilmu perdagingan adalah dark, firm, and dry. Sebenarnya dagingnya tidak lembek, malah justru dia menahan meretensi air. Nah, disinilah banyak daging-daging yang DFD itu adalah mudah busuk, karena pH-nya relatif tinggi, dan itu sangat disukai oleh bakteri. Oke, kan saya sudah buktikan nih, sudah buktikan kan jumlah huruf di dalam nama itu menentukan kualitas. Ini kan secara umum-umum, makanya kenapa misalnya saja di daerah endemik penyakit mulut dan kuku, hewan-hewan yang demam, hewan-hewan yang sakit, hewan-hewan yang tidak disirahatkan itu dilarang untuk dipotong, karena ditakutkan pH-nya tetap di atas 6,0. Kalau pH di atas 6,0, kalau kebetulan sapi tersebut terinfeksi oleh virus, maka virus tertahan di dalam otot. Oke, ini luar biasa informasinya. Harus dicatat di garis bawahnya, dok. Ya, itulah. Makanya dokter hewan perlu tahu tentang pangan asal hewan. Tidak, yang bukan dokter hewan saya nggak yakin tahu soal ini. Ini pengalaman saya waktu saya mengikuti waktu lulus dokter hewan, saya mengikuti pelatihan mikrobiologi pangan, kemudian kebanyakan pas tertanya adalah teknologi pangan, saya ditanya, Bapak dokter hewan, iya. Loh, dokter hewan belajar pangan? Emang dokter hewan belajar mikrobiologi? Saya nggak mau jawab karena saya jadi bingung. Kenapa dokter hewan belajar mikrobiologi? Nah, kenapa dokter hewan punya kompetensi keamanan pangan? Ini juga menurut kenapa OII menyatakan salah satu kompetensi dokter hewan adalah higiene pangan? Karena terkait dengan bahaya biologis atau biological hazard, kita tidak hanya melulu bicara masalah bakteri, tapi kita bicara masalah parasit, kita bicara masalah penyakit hewan yang lain, yang tidak dipelajari oleh dokter hewan. Mohon maaf, ini. Ya, dimaafkan dok, tenang aja, tenang. Dokter hewan gitu loh. Ya. Baik, oke ya, kita teruskan ke pertanyaan berikutnya. Tangerang Selatan, selamat ulang tahun dokter Denny. Mau tanya, apakah semua hewan liar tidak boleh dikonsumsi? Bagaimana dengan hasil buruan seperti rusa, burung, ayam hutan, yang biasa diburu selama ini? Pertanyaan pertama dulu ya, itu dulu dok. Baik, ini yang belum ada aturannya terkait dengan, kalau di Eropa atau di Amerika ini kan namanya game. ya, apa hewan-hewan yang biasa diburu. Nah, aturan di Eropa misalnya saja kalau mau memburu hewan, itu dia harus punya lisensi. Jadi tidak boleh sembarang pemburu itu menjual hewan buruannya. Kecuali untuk konsumsi sendiri, silakan. Tapi kalau dia dijual, itu harus punya lisensi bahwa dia berburu. Karena di dalam lisensi itu dia sudah mengikuti pelatihan, terutama kesejahteraan hewan. Ya, betul-betul. Ya, sama dok. Saya melihatnya juga di New Zealand begitu ya. Bahkan hanya untuk mancing sekalipun, itu mereka harus punya lisensi. Dan kalau ikannya dipelihara harus dikembalikan lagi. Kalau ikannya dikembalikan. Betul-betul. Ya, ya. Kalau mereka ketahuan... Saya nggak bisa mancing karena saya nggak punya lisensi. Ya, ketahuan mancing lebih dari batas yang dia dibolehkan, disita semuanya, sak kendaraan, sak kapalnya. Iya, iya, iya. Gitu ya. Sama begitu. Oke, kayaknya tadi ada pertanyaan kedua nih. Dari orang yang sama. Sebentar dok. Pertanyaan kedua. Defrosting tree. Apakah alat tersebut aman untuk towing daging? Ya, ini mulai dipasarkan. Tapi saya belum pernah coba aman. Artinya tidak ada hal yang cinta apa-apa. Tidak ada masalah ya. Karena kalau yang baik itu menggunakan misalnya saja microwave. Microwave, ya bukan microwave. Apa bedanya microwave sama microwave? Ya, masih tahu lah. Oke ya. Baik, terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya. Ini masih ngantri banyak gini. Dari Nararya Wijaya. Ijin bertanya untuk daging yang sudah dimasak, apakah ada uji lab yang sekiranya bisa digunakan untuk mengetahui daging yang dimasak itu tiran atau bukan? Tidak bisa, Pak. Oke. Ya, sudah dimasak, sudah. Ya, apalagi kalau dia sudah dibumbui. Itu nggak bisa. Jadi sebaiknya memang masak sendiri ya. Beli segar, masak sendiri. Tapi nggak tahu kalau dengan kemajuan nanoteknologi, seperti tadi saya katakan, ini perlu dibahas nanti secara ilmiah ya. Kenapa juga kucing bisa mencium itu, gitu loh. Itu pasti ada sesuatu. Tapi untuk sampai hari ini, belum ada ya? Belum bisa, ya? Ya, saya belum tahu juga. Oke, oke. Nah, kalau dokter Denny belum tahu, gimana yang lain? Pasti ada yang lebih tahu, Pak. Saya tidak tahu semua. Oke. Makasih dok. Yang berikutnya nih. Dari Muhammad Ali Imran, Palopo, Koas Kedokteran Hewan. Saya pernah mendengar orang malas makan daging kambing dan domba karena bau perengus. Apakah benar? Ya, kalau pengolahan dagingnya atau pada saat pemotongan ini tidak baik ya. Terutama kita tahu bahwa ada zat-zat tertentu yang dikeluarkan oleh domba, terutama pada teracak ya. Itu dan juga pada pangkal ekor. Ini nanti kalau ada Pak Dr. Supratikno ini bisa jawab di sini kalau Pak Dr. Supratikno ikutan. Nanti kita bikinkan tes ibu untuk Dr. Supratikno dok. Ya, ini apalagi mendekati idul adha mungkin perlu juga itu dia. Jadi zat-zat itulah yang dapat mencemari daging. Kalau itu pemotongan itu dengan bersih, maka itu tidak akan pernah. Terutama pada kambing. Tapi sebetulnya bau perengus itu dari mana ya dok ya? Ya, itu tadi zat-zat yang dihasilkan oleh si kambing dalam rangka kaitannya dengan menghasilkan menarik lawan jenis. Pheromon. Pheromon ya? Oke, oke. Baik. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Dr. Nora, Prabu Muli Sumatera Selatan. Pangan olahan asal hewan misalnya rendang yang divakum, tahan berapa lama dok? Nah, ini gini. Ini kan juga pangan asal hewan artinya yang olahan memang perlu diketahui yang artinya kita sendiri yang harus mengolah. Itu harus dilakukan uji coba sendiri karena masing-masing produsen akan berbeda. Oleh sebab itu sekarang ilmu yang berkembang untuk orang yang di teknologi pangan itu adalah menentukan masa kadar luarsa. Itu harus dilakukan sendiri atau bisa dilakukan oleh uji laboratorium. Saya sendiri menghimbau misalnya saja, contohnya ini nanti Bu Dokter, tadi siapa yang di BPM SPH? Monika, ini BPM SPH mampu menerima kalau ada unit usaha yang ingin menguji masa kadar luarsa. Karena biasanya kalau di industri besar, mereka mempihak ketigakan dari laboratorium terakreditasi untuk melakukan pengujian masa kadar luarsa. Jadi kalau masa kadar luarsa walaupun sampai 1 tahun, 2 tahun, mereka bisa lakukan dengan membuat kondisi pangan yang begitu hebat sehingga bisa kita ketahui dengan model berapa lama masa simpan dari pangan tersebut. Jadi memang perlu dilakukan sendiri ini. Iya, tapi mungkin kalau frozen sudah bisa jelas ya bisa setahun gitu mungkin ya. Iya, kalau frozen sebenarnya secara umum kalau kita lihat pada daging segar aja, selama dia dilakukan di cold storage 2018 di industri, itu bisa satu tahun. Tapi kalau di rumah tangga, maksimum 6 bulan Pak. Saya tidak merekomendasi sebulan. Oke, baik. Berikutnya dok, kita pertanyaan berikutnya. Dari Berlian Widanti. Di pasar tradisional banyak pedagang yang memberikan es batu agar daging tetap fresh, tapi tempat penyimpanannya terbuka. Apakah itu tetap efektif untuk mengurangi bakteri? Ya, kalau efektif optimal tidak, tapi cukup baik terutama untuk menekan pertengangan bakteri yang ada, dan yang penting adalah menekan aktivitas enzim yang ada di dalam secara alami ada di dalam daging. Baik, kalau ada yang ini sepertinya baik. Tetapi saya tidak menyalankan esnya kalau untuk daging merah, itu kontak langsung dengan daging merah. Beda dengan ayam. Sebaiknya kalau daging merah, karena itu akan memberikan warna pucat pada daging merah. Kalau pada daging ayam tidak masalah. Jadi kalau es, itu sebaiknya kalau pada daging merah itu dibungkus. Sehingga cairannya tidak keluar. Oke, oke. Ini bagus nih. Informasi yang sangat bagus ini. Dibungkus. Ya, ya, ya. Baik, terima kasih dok. Sebelumnya saya ingin menyiapkan, ada dokter Bagus Aditya Manadu. Ada dokter Rahma Fauzi Depok. Ada dokter Andri Jakarta Timur. Masih banyak yang hadir lagi nih dok. Oke deh, kita lanjutkan pertanyaannya. Kita masih punya waktu 12 menit. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini yang tadi dari Kupang dok ini. Ya, NTT. Berapa suhu penyimpanan karkas di chilling room? Dilanjutkan ke trimming cold storage. Baik, penyimpanan karkas daging di chilling. Yang pertama harapannya, yang paling inti adalah secara ilmiah, jangan sampai terjadi rigor mortis di chiller. Artinya, jangan sampai terjadi rigor mortis bila suhu daging itu masih di atas atau pH-nya masih di atas 5,9. pH daging sapi 5,9 itu menjadi acuan umum terjadinya rigor mortis. Jadi, daging boleh mencapai suhu di bawah 12 derajat bila pH-nya di bawah 5,9. Itu yang pertama. Jadi, yang pertama chiller itu biasanya daging diturunkan dalam waktu 24 jam untuk mencapai suhu di bawah 7 atau 4 derajat Celcius. Kemudian, itu biasanya selama 24 jam. Kemudian, langsung dilakukan deboning. Kemudian, baru dilakukan kemasan. Baru di blast freezing. Artinya, pembukuan cepat. Kalau tidak dilakukan pembukuan cepat, ya tetap dimasukkan ke dalam pendingin bersuhu di bawah 4 derajat Celcius. Nah, kalau di Eropa masih tawar-menawar Pak Dr. Deddy, mereka maunya di bawah 10. Jadi, saya juga bingung. Konco Dewi pasti piro gitu. Kalau di Eropa ketat, daging harus maksimum 4 derajat Celcius. Itu internal temperature ya. Artinya, temperatur bagian dalam daging itu harus 4 derajat Celcius. Sedangkan, kalau misalnya mereka mengedarkan jeroan, itu maksimum 3 derajat Celcius. Kalau untuk daging beku, itu minimal minus 18 derajat Celcius. Ya. Oke, dok. Ini masih ada nih. Kayaknya pertanyaan masih ada beberapa. Daging dari Rahadio. Daging yang berlendir sering ditemui dan disebut oleh pedagang daging meriang atau daging sakit. Yang ingin saya tanyakan, mekanisme perlendiran itu bagaimana, dok? Ya. Sebenarnya bukan daging sakit, tapi itu kalau daging sudah mulai berlendir, tapi ini memang lebih banyak pada daging putih ya. Berlendir itu karena proses pembusukan. Itu karena otolisis maupun terutama oleh bakteri-bakteri yang menyebabkan pembentukan lendir. Jadi, itu adalah bakteri terutama bakteri aerob ya. Jadi, bakteri yang menghasilkan lendir gitu, dok? Ya. Jadi, dari proses metabolisme ataupun aktivitasnya, terutama bakteri-bakteri aerob, itu akan menghasilkan istilahnya lendir atau slime. Ini menjadi unsuitable atau menjadi unsaved? Oh, itu unsuitable. Sebenarnya kalau bakteri pembusuk itu kan tidak masalah dengan kesehatan. Tidak ada kaitannya. Tetapi itu tidak baik atau tidak sangat lain atau tidak pantas dikonsumsi. Orang elo. Orang elo. Terus, dok. Pertanyaan yang berikutnya. Dari dokter Ahmad Mustafa Bogor, Cimanggu. Apakah voltase stunner pada RPA ada perdomanya tersendiri? Apakah juga voltase yang tinggi menyebabkan pembuluh darah pecah? Ya. Untuk voltase rumah potong ewan unggas yang melaksanakan pemotongan halal di kita ada batasan voltase. Nah, kebetulan ini juga Direkturat Fast Market sedang membuat pedomannya. Kita tunggu mudah-mudahan juga segera keluar. Yang jelas tidak akan pernah lebih kalau voltase di kita itu 35 tapi tergantung juga ampere dari alat tersebut dan juga waktu perendaman kepala ayam di air yang beraliran listrik. Yang kedua, voltase ini tidak menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Pembuluh darah itu kaitannya lebih banyak kepada penanganan yang kasar. Oke, oke. Baik. Terima kasih, dok. Berikutnya. Kalau diperhatikan, kalau kita menggunakan, kalau di Eropa yang namanya pemingsanan itu sebenarnya ayam itu sudah hampir mendekati mati. Nah, di kita nggak? Di kita itu ujinya kalau ayam dipingsankan dengan listrik itu kalau kita ambil, kita diamkan dia akan kembali hidup. Tapi kalau di Eropa tidak. Oh gitu ya. Jadi pembunuhan sebelum disembeli. Oke, berikutnya apa yang berikutnya? Masih dengan Deperjen Jessica Kona Malik lagi. Sapi yang tidak gemuk. Oke, lemaknya sangat sedikit. Memiliki lendir berwarna kuning pada dua bagian daging. Apakah masih layak dikonsumsi? Ya, tadi saya katakan sebenarnya tidak, ya karena lembek, nggak juga ya kalau pada daging sapi, kalau secara logika saya. Ini terus terang Pak Dr. Deddy, saya juga tidak jarang menemukan sapi yang ini. Tapi kalau misalnya karkasnya kekuningan yang pernah saya temukan, itu ya karena jaundis. Dan biasanya kalau jaundis itu unsuitable for human consumption juga. Oke, oke. Jadi ini lendir warna kuning pada daging-dagingnya? Kalau lendir kayaknya enggak deh. Itu karena kalau lendir terbentuk pada daging, itu pasti akibat pembusukan. Oke, berarti... Kalau secara alami berlendir enggak? Enggak ya. Bukan karena penyakit juga mungkin ya, memang pembusukan. Ya. Oke, baik. Oke, masih ada lagi nih dok. Kita lanjutkan. Apakah ada perbedaan kualitas daging yang dibotong menggunakan sistem stunning dengan pemotongan manual yang biasa? Ya, selama stunning yang mengikuti aturan maupun baik, artinya kalau dia sapi yang menggunakan stunning secara mekanis, dia melakukan stunning dengan baik, maka secara alami daging tersebut tidak bisa dibedakan dengan yang tanpa stunning. Begitu juga kalau yang tanpa stunning terus pengenanganannya amburadul, mohon maaf, seperti di pemotongan hewan kurban, tentu saja pasti dagingnya, pasti saya yakin merah, keras, seperti DFD tadi. Tapi masalah DFD dan PSE di negara kita, selama kuliner kita masak matang, teng-teng-teng, masakan lama tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya. Yang penting dimasak sebelum dimakan ya. Nah ini, saya sebenarnya sangat menanti, ini juga disertasinya Pak Doko Supratikno yang mengupas habis kualitas daging ini, tentang hewan yang dipotong dengan stunning dan tanpa stunning. Ya. Oke dok, jadi begini, ini pertanyaan masih banyak, cuman waktu kita ke atas, dan saya berharap teman-teman yang belum dijawab pertanyaannya, mohon maaf, nanti pertanyaan berikutnya bisa disampaikan ke medsosnya Dr. Denny, di Facebook, Denny Widayah Lukman. Gitu ya, ya. Udah susah di IG kali ya. Oh di Instagram, oke. Millenial Paul ini. Oke dok, ya jadi gitu teman-teman ya. Jadi yang pertanyaannya belum dijawab, silakan dilanjutkan komunikasinya di Instagram atau di Facebook, kalau mungkin masih susah ya. Sertifikat SKBB bisa langsung berkomunikasi dengan Halofet. Dan yang terakhir Dr. Denny, saya minta closing statement-nya untuk menutup acara kita pada siang hari ini. Baik, Ibu dan Bapak, terkait dengan daging, tetap saya selalu menyampaikan, jadilah konsumen yang cerdas dan kritis. Terima kasih. Ya, ya, cerdas, kritis. Tapi kalau Anda ingin kaos PDHI seperti saya, silakan hubungi Bivet PDHI Jatim 2. Ini kaosnya PDHI nih dok, loh. Oh iya, bagus. Ini perlu di-endorse ini. Wah iya dong. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Tuhan Bapak, selamat berpuasa, yang berpuasa. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dr. Denny dan Dr. Deddy, yang sudah menyampaikan materi dan memimpin jalannya webinar kali ini. Mudah-mudahan materi kali ini bisa bermanfaat untuk Bapak-Ibu semuanya dan kami ucapkan selamat berpuasa dan menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Untuk materi bisa nanti diakses di member area, nanti sudah ada rekamannya juga. Tapi ini khusus yang mendaftar kemarin ya, mendaftar di Halofet. Terus untuk upgrade sertifikat silahkan nanti setelah menyelesaikan semua modul, nanti di situ ada tombol upgrade sertifikat, silahkan di-upgrade saja. Nanti bisa prosesnya seperti semula, seperti ketika Bapak-Ibu mendaftar webinar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Denny, Dr. Deddy, dan Bapak-Ibu kolega semua yang mengikuti live kali ini. Kami ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.